Pemirsa akibat musim kemarau yang berkepanjangan ratusan hektare lahan persawahan di dua kecamatan di Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Tanah sawah warga menjadi kering dan tanaman padi tidak tumbuh dengan baik karena kekurangan pasokan air. Kondisi ini membuat para petani terancam gagal panen. Ratusan lahan persawahan milik warga di Kejamatan Dipati 7 dan Kejamatan Air Hangat Timur. Kabupaten Kerinci dilanda kekeringan yang telah berlangsung selama sebulan terakhir. Kekeringan ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan diperparah dengan saluran irigasi yang tidak berfungsi optimal sehingga air tidak sampai ke lahan persawahan warga. Saluran irigasi kini ditumbuhi rumput akibat lama tidak dialiri air. Miss Wan, salah satu petani mengungkapkan, kemarau yang berlangsung selama sebulan ini membuat tanaman padi miliknya tidak tumbuh sempurna karena tidak mendapatkan pasokan air. Meskipun persawahan sebetulnya memiliki saluran irigasi, namun ketidakefektifan fungsinya menyebabkan air tidak sampai ke sawah. Sehingga mengakibatkan tanaman padi miliknya menguning dan hampir mati karena kekurangan air yang membuat para petani terancam gagal panen. Air irigasinya ada yaitu irigasi kasogi, cuman irigasinya tidak sampai ke wilayah kami, desa kanan-kanan ke tempat telah. Air ono gak, ini harus saya tanah. Tengok padi ini ya, benihnya pun udah benih tua, kejar air, keluar air ada, ini sudah-sudah tua. Ini kekeringannya sudah berpulau, Pak? Seti bulan. Ia juga berharap kepada pemerintah dan instansi terkait untuk dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, agar petani sawah di dua kejamatan tersebut tidak mengalami gagal panen. Kontributor BTV mulia dimelaporkan dari Kabupaten Gerinci.